Militer Cina diduga menembaki jet tempur MIG-29 era Soviet yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Myanmar. Gesipun laporan tersebut menunjuk tanggal 19 Oktober 2024, waktu pastinya insiden tersebut masih belum jelas. Beberapa laporan menunjukkan bahwa MIG-29 Myanmar berada di dekat perbatasan Cina, melakukan serangan udara terhadap pasukan pemberontakan. Video tersebut direkam pada malam hari dan memperlihatkan peluru pelacak anti-pesawat ditebakan ke langit, meskipun tidak ada pesawat yang terlihat dalam rekaman tersebut. Video tersebut disertai dengan suara-suara dari luar layar yang kemungkinan besar milik tentara Cina. Situs Militer BM yang berlansir laporan itu menyatakan belum meverifikasi keaslian video atau informasi tersebut secara independen. Masih belum jelas kelompok pemberontakan badah yang menjadi sasaran. Namun, Myanmar Utara khususnya di dekat perbatasan Tiongkok telah lambah menjadi medan pertempuran antara militer Myanmar dan berbagai kelompok pemberontak yang memperjuangkan otonomi dan hak-hak etnis minoritas. Di antaranya pasukan pemberontak yang paling menonjol di wilayah ini adalah tentara kemerdekaan Kacin yang memiliki kelompok etnis Kacin. KIA telah terlibat dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Myanmar mengklaim perjuangan kemerdekaan negara bagian Kacin dan perlindungan penduduk setempat. Pemain utama wilayah tersebut adalah United West End Army, salah satu kelompok pemberontakan paling kuat di Myanmar. Ia menguasai wilayah yang signifikan di negara bagian Shan Utara yang juga berbatasan dengan Tiongkok dan dikenal karena hubungannya yang kuat dengan Beijing. Meskipun telah melakukan kejahatan senjata resmi dengan pemerintahan Myanmar, ketegangan tetap tinggi, terutama di tengah meningkatnya operasi militer di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!